Pemkot Ambon Gelar Malam Berbagi Kasih Untuk Warga Korban Bencana NTT Pemerintah Kota Ambon menggelar malam berbagi kasih bersama masyarakat Nusa Tenggara Timur yang bernomisili di Kota Ambon berlangsung pada hari Jumat 11 Juni 2021 di salah satu restoran pada kawasan latiri Kota Ambon. Wali Kota Ambon Risat Lahena Pesi yang hadir bersama Wakil Wali Kota Syarif Hadlar dan sejumlah pimpinan OP DPM Kota Ambon dalam sambutan selamat datang sebelum dibuka acara tersebut mengatakan kegiatan ini digelar sebagai bentuk kepedulian masyarakat Kota Ambon kepada basudara di NTT yang mengalami musibah banjir bandang pada bulan April kemarin. Dampak banjir bandang yang menyebabkan kerugian dan kerusakan yang begitu besar membuat banyak pihak terpanggil untuk menghimpun bantuan untuk masyarakat NTT termasuk pemerintah Kota Ambon yang juga terpanggil untuk menggelar Malam Berbagi Kasih bersama masyarakat Nusa Tenggara Timur. Acara ini digelar dalam bentuk jamuan makan malam bersama di mana setiap tamu harus membeli undangan. Oleh karena itu, Wali Kota sangat berterima kasih kepada seluruh undangan yang hadir karena ini juga membangun solidaritas kebersamaan satu dengan yang lain sambil terus berdoa kiranya basudara yang ada di NTT diberikan kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Wali Kota juga mengatakan kegiatan ini bukan seberapa besar bantuan yang diberikan kepada warga NTT tetapi soal kepedulian dalam berbagi antar sesama umat manusia dan seluruh dana yang terkumpul dari acara tersebut direncanakan dirinya bersama Kepala Kejaksaan Negeri Kota Ambon Dian Fris Nale akan membawakan dana yang telah terkumpul langsung ke NTT. NTT juga sama, begitu banyak orang yang meninggal dan tidak pernah bisa diprediksi seperti itu. Nah kita bersyukur bahwa kita hidup dengan suka kita, bisa makan yang enak, bisa terhibur dengan mohon, tapi juga dari apa yang kita punya, tentunya kita berharap untuk bisa kita berbagi. Bukan soal nilainya, tapi soal kepedulian kita untuk kita berbagi. Nanti minggu depan, saya rencana dengan Pak Kejari, Pak Fredsumi, nanti kita ke NTT dan lalu kita serahkan itu kepada masyarakat kita yang ada. Selain makan malam bersama, para undangan dihibur dengan alunan musik dan suara merdu dari Selly Kalahatu, Amboina Voice, dan Nurul Stoy Suta. Selain itu juga tampil pula stand-up komedi Mongol. Dalam jamuan makan malam itu, Kejari Ambon Dian Fris Nale juga turut bernyanyi bersama Amboina Voice. Alunan suara Kejari juga dilelang. Terima kasih telah menonton!